Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan bosen-bosennya Ketemu lagi sama Kak Denny Sama Kak Eka Wardana Di channel spesial buat parenting dan siroh Untuk anak-anak Nah kali ini kita akan ngebahas Yang sering terjadi Yang dialami oleh ayah bunda Untuk membangun karakter anak Nah kali ini kita Ngebahas tentang topik Dampak orang tua selalu Mengikuti kiningan anak Nah jadi karena Sayang ya Jadi apa-apa diikuti Mau itu dikasih Mau itu di ini Anak-anak sedikit ini dibelain Wah gimana-gimana nanti ini terlalu Nah kali ini kita akan bahas Sama Kak Eka Gimana Kak Eka nih Dampaknya ya Dampaknya ke anak-anak Dari segi emosional Segala lupa lah ya Nah maka Kak Eka kita akan bahas Silahkan Kak Eka Nah ini tentang Pola asuh yang Memanjakan Memanjakan anak Terlalu memanjakan anak Kalau saya pikir sih Ini tidak ada kaitannya juga Dengan status ekonomi orang tua ya Memang sih kebayang kita Kalau orang tuanya Punya banyak uang Berkecukupan Itu dengan mudah Dia bisa Memanjakan anak Ya tapi dengan materi Nah tapi ada juga Memanjakan anak Itu bukan dengan materi Dan ini bisa jadi Terjadi pada semua kalangan Kalaupun kita termasuk Orang yang kurang Mampu gitu ya Yang tidak bisa memberi Banyak materi pada anak Bisa juga loh terjadi Bahwa anak Kita malah justru Juga Kejebak Memanjakan anak Tapi mungkin Bentuknya bukan materi Cuma misalnya Apa Overprotective Yang berlebihan Gitu kan Karena kita merasa Wah anak kita nih Sedih nih Gak seperti anak-anak lain Akhirnya dicokokin lah Hal-hal yang Menurut kita itu bagus Padahal Bagi anak kita Terlalu membuat Dia beda sama temennya jadinya Kebingungan Kebingungan Dan sebagainya Kamu memang Ayah kita gak punya uang Tapi kamu bener-bener Luar biasa Nah akhirnya jadi Jadi over gitu ya Nah itu juga bisa Nah kita bicarakan dampaknya nih ya Ya dampak-dampak Dari kita terlalu Memanjakan Ada empat aja nih Yang saya sampaikan Biar gampang dingin Pertama itu Anak Kalau dimanjakan Itu jadi Ketergantungan Sama Orang tuanya Overdependency Ya Topper defense Pokoknya Ketergantungan yang berlebihan Sama orang tua Nah Nanti dia akan Berpengaruh ke masa dewasanya Kalau Udah dari kecil Ketergantungan Sama orang tua terus Kan kalau secara alami itu Ada Ada fase Ada umur Ketika anak itu Sama orang tua Sudah secara alami ya Itu Mulai melepaskan diri Dari ketergantungan Yaitu masa remaja Ya Ya kan Ketika remaja itu Anak sudah melepaskan diri Dari ketergantungan orang tua Kepada Ketergantungan Terhadap lingkungan Yang dia Masukin Teman sekolah Dan sebagainya Tapi kalau dimanjain Itu sulit Proses alami itu Jadi kehambat Jadi dia tergantung Terus Walaupun remaja Dia tetap manja Terus Karena kayak enakan Ya kan Soalnya serba ada Mungkin ya Serba ada Serba dikasih Serba dikasih Kalau ada materi Serba dilindungi Ada papa Emak lagi Bapaknya lagi Iya Gitu Jadi ketergantungan itu Nanti akan kebawa sampai diwasa Dan Ya anak jadi kurang mandiri Secara emosional Maupun fisik Gitu Kan lucu Ada-udah ada Orang dewasa Yang Nyebelin Masih merengek Masih merengek Dan sebagainya Udah nikah Masih merengek Sama ayah Bundanya Akibat apa Memanjakan Nah berikutnya Yang kedua ya Tidak adanya Rasa tanggung jawab Jadi anak tuh Gak punya rasa tanggung jawab Gitu Karena Kalau dimanjain Semua-semua dikerjain Sama orang tua Anak itu gak pernah dikasih Tugas yang Sederhana aja Misalnya Sapuin dong Lantainya Ya kan Hari ini tugas adek nyapu Misalnya Besok tugas kakak Gitu kan Atau misalnya Kalau udah malem Tolong Dicek ya Pintunya udah kekunci semua Atau belum Pager udah kekunci semua Atau belum Kasih tanggung jawab lagi Misalnya Rapikan sepatu Yang ada di luar Supaya masuk keraknya Kasih tanggung jawab lagi Misalnya Cuci piring Piring yang plastik Mungkin kalau Sapu-sapu Beresin tempat tidur Nah Kalau dimanjain kan Gak akan dikasih tugas-tugas Kayak gitu Jadi memang tidak tergantung Kayak atau tidak orang tua Ya kan Tugas kayak gitu kan Bisa terjadi pada siapa saja Pada di rumah Siapa saja gitu Jadi Tidak adanya Rasa tanggung jawab Sehingga Si anak itu Tidak punya motivasi Karena Kadang-kadang dikasih tugas Iya Kalau dikasih tugas kan Challenge tuh Tantangan Selesai enggak gitu kan Walaupun anak itu Sedikit cemerut Iya Biasanya gitu kan Kalau suruh-suruh Cuci piring Iya Muruh Sapu-sapu lah ya Bisa dikasih Bisa diiming-imingin Hadiah Kayak gitulah Sadar tidak sadar Orang tua kita dulu Bagus ya Jadi kamu Page-page ngepel Kamu Ini Jadi Secara sadar tidak sadar Delegasikan Sebuah ketanggung jawaban Dan ketanggung komitmen Ke anak-anak ya Iya Gitu Udah dia enggak punya motivasi Jadi males Dan Sukanya marah Emosinya tuh Paling dominan marah Kenapa? Karena kan Biasa terlayani Begitu ada hal yang gak Yang dia harus kerjakan sendiri Apalah Dia jadinya marah Kenapa aku rasa ngerjain Kan kemarin-kemarin Aku bisa dibantuin Terus kalau kita beda lingkungan Misalnya Ya udah gitu Tambah parah Beda lingkungan Misalnya anak terbiasa Di rumahnya Ada Dilayani Terus dia Pindah ke Lingkungan yang lain Mungkin Ada efeknya ya Masalah Pasti Gue kan gak akan Menerima Kalau ada yang mau Jadi ada Yang mau jadi Raja disitu Kan gak bisa Jadi Bukan anak sultan Nah berikutnya Apalagi Kekak Dampak Dampak Kalau si ayah Atau bundanya Terlalu menuruti Kenak Anak Apa dampaknya Selanjutnya Yang kedua yang tadi Sekarang yang ketiga adalah Tidak punya Rasa hormat Nih Ayah dan bunda Kenapa? Karena Dia kan terlalu Over Happy ya Jadi kesenangan yang berlebihan Anak kan dimanjain terus Jadi Ayah dan bunda Si anak itu mengalami Kesenangan yang berlebihan Yang namanya berlebihan Pasti gak akan bagus Walaupun kesenangan juga Gak bisa Gak bagus Pasti Kesenangan berlebihan Sehingga dia tidak punya Hormat Sama Orang lain Berusaha bahkan ke orang tuanya juga Ya Karena menuntut Bahkan ke orang tuanya Itu yang dilakukan Suka memberontak malah Ya menuntut lebih Jadi Sama orang tua Banyak dikasih Disayang Seolah-olah gitu ya Tapi dia Malah akhirnya berontak Kepada orang tua Kan ada saat-saat Ketika orang tua Sudah tidak bisa lagi Melayani Memberi Memberi kebutuhan anak Ya kan Pasti ada saat-saat gitu Nah Ketika itu yang dilakukan anak Bukannya malah maklum Oh iya Ayah sudah Bertahun-tahun ini Selama ini Mengasih aku Gak gitu Karena yang Gak terpola dalam hidupnya Pola pikirnya Gak seperti itu Perasaannya gak seperti itu Sehingga Yang dilakukan adalah marah Memberontak Tidak menghormati Orang lain Bahkan orang tuanya sendiri Nah Ada lagi keke? Satu lagi Satu lagi Nah ini yang lebih urgent Nah yang terakhir Ada mudah Dari empat akibat Yang mau disampaikan adalah Keterampilan Bersosialisasinya rendah Jadi berteman Masuk ke lingkungan baru Kalau dia misalnya Udah dewasa Kuliah Kan Sekolah Sekolah Terdekatlah sekolah Sekolah Masuk SMP aja misalnya Udah gak banyak Ketem-temen SD-nya lagi kan Dia harus bersosialisasi Dengan teman-temen baru Yang gak tau dari mana Yang gak kenal dia Yang dia juga gak kenal mereka Lingkungannya baru Guru-gurunya baru Harus adaptasi Nah kalau anak maja Itu akan mengalami Kesulitan Karena keterampilan Bersosialisinya Nah kenapa bisa begitu Karena mereka itu kan Biasanya Dilayani Sehingga kalau udah kayak gitu Kalau begitu ada hal yang tidak enak Itu Jadi tantrum Dan jadi Dia tidak bisa menunda Kepuasan Pengen Kalau pengen Pengen harus saat itu juga Kan gak bisa Kalau sama teman Begitu gak bisa Kekuh gitu Pokoknya aku pengen Kamu melakukan ini Ya gak bisa lah Teman digituin Kalau udah gitu kan Terjadi penolakan Dari teman Dari lingkungan Jadi menjauh ya Jadi gak ditemenin Gak punya teman Sendirian Ya kan Dia merasa pengen Dilayani juga Dilayani juga Maunya dimengerti Terus Susah untuk bisa Mengerti orang lain Karena tidak Dia diajarkan Dan pola aslinya salah Karena dimanjain tersebut Sehingga dia akhirnya Gak punya teman Walaupun ada teman Yang kenal sama dia Hubungannya Biasa-biasa aja Gak terlalu akrab Gak jadi sahabat gitu loh Padahal kan Dalam islam diajarin tuh Nabi aja Itu Pendukungnya itu disebut sahabat Berarti orang bener-bener Saling mendukung Dekat dan sebagainya Nah ini anak kita Gak punya sahabat satupun Kenapa? Karena sering dimanjain Nah itu kan sedih banget Ya Itu bener-bener luar biasa deh Efek buruk dari Selalu mengikuti Keinginan anak Walaupun maksudnya sih Pengen nyenengin Pengen bahagiakan Ya kan? Tapi over Over Jadi Ayah bunda Kasih sayang itu Cukup penting Tapi caranya tuh Ada ilmunya Ya Kalau kita terlalu Memanjakan Nanti ada masalah Kemudian hari Kalau kita terlalu over Perfect Protektif Nanti ada masalah Kemudian hari Iya Jadi kalau menjadi ayah bunda tuh Sering belajar ya Iya Jadi ilmu Ilmu sumur hidup ya Iya Kita belajar pola asuh Parenting dan segala-galanya Kita juga sama sih Kak Eka Kali ini juga Masih belajar ya Soal pola asuh Kamu Aduh ada bahasa komo ya Sudah banget Jadi dengan Kekinian ya Iya Ya mas sekarang mungkin Arusnya lebih Benturannya ya Lebih besar ya Terus Ke anak-anak Yang dulu tidak ada Sekarang mah Ada yang hal-hal yang Perlu kita pelajari Iya Kayak bullying ya Yang pernah kita bahas Sebenarnya dulu juga Bullying ada Ada Cuma sekarang lebih parah Karena kan orang bisa ngeliat Di medsos Ada cyberbullying Belumah Gak ada cyberbullying Terus dulu tuh Si anak tuh Belum ada sosial media tuh Untuk pembandingnya Cuma sedikit Iya Kalau sekarang tuh Pembandingnya cukup banyak banget Kalau tidak ada filter dari Kita Ini kita Atau keluarga Ayah bunda Itu cukup rentan ya Soalnya Tantangan untuk Ayah bunda sekarang tuh Cukup berat ya Kayak-kayak ya Dengan wah Arus yang Satu lagi itu LGBT Wah ya Itu cukup berat Nanti lah kita bahas ya Nanti bahas tuh lebih Wah ngeri juga nih Nah Karena Dari agama Islam Sedih agama saya Memang tidak boleh kan Tidak ada toleransi Dari Kalau Agama Islam tuh kan Nah Yang spesial Kayak-kayak ya Paling penting Oh paling penting Paling penting adalah Like Comment Dan subscribe Channel Eka Pohardana Kalau Ayah bunda Ada pertanyaan Pertanyaan Komen aja di bawah Nanti kita akan jawab Dengan konten juga Untuk sharing ke Ayah bunda yang lainnya Nah Segitu dulu Tunggu Tema-tema yang cukup menarik Buat Kita sharing Buat ayah bunda Jangan lupa Sekali lagi Like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anam Anam Sampai